Intro Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas Case atau casing terbaru untuk Xiaomi Redmi Note 8 di tahun 2020. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Agar kalian selalu update info-info terbaru seputar gadget dan aksesorisnya. Dan untuk informasi, semua casing yang ada di video kali ini bisa kalian temukan di toko berikut. Dan link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi video. Oke kita langsung saja ke video utama. Yang pertama dan untuk membuka casing yang cukup kokoh dengan bahan material, terbuat dari plastik yang cukup keras untuk di bagian belakang, dan untuk di bagian samping terbuat dari bahan karet yang cukup tebal. Dan di bagian belakangnya terdapat airing yang bisa berputar 360 derajat. Dan di dalam casingnya terdapat stiker dengan tulisan produk instruksi atau petunjuk pemakaian produk. Oke kita pasang saja. Kita langsung pasang ke Xiaomi Redmi Note 8. Saat dipasang, bodi Xiaomi Redmi Note 8 menjadi cukup tebal. Dan menjadi sangat kokoh. Dan untuk proses lubang bagian atas, lubang infrared, dan lubang mic semuanya aman dan sesuai. Dan untuk bagian bawah, lubang speaker, lubang charger, mic, dan jack audio semuanya aman. Dan pastinya untuk bagian kamera terlindung dengan baik. Posisi kamera lebih rendah dibanding posisi casing. Dan untuk bagian layar karena saya memakai anti-gores, atau tempered glass, posisinya menjadi rata dengan casing. Dan untuk kenyamanan tombol, dari tombol power dan tombol volume, semuanya aman dan cukup nyaman saat ditekan. Next, ke casing selanjutnya. Next, kita langsung ke casing selanjutnya. Untuk casing selanjutnya, untuk bahan materialnya sendiri sama seperti casing yang pertama. Di bagian belakang terbuat dari bahan plastik yang cukup keras, ditambah dengan airing. Yang pastinya bisa berputar 360 derajat, tapi cukup susah untuk diputar, tidak seperti yang pertama. Dan untuk bagian kamera, sedikit ada tonjolan di bagian sisi-sisi kameranya. Dan untuk di bagian samping, terbuat dari bahan material karet, yang cukup tebal pastinya. Oke, kita coba pasang ke Xiaomi Redmi Note 8-nya. Oke, setelah terpasang, bodi Xiaomi Redmi Note 8 cukup tebal, tapi tidak terlalu tebal dibanding yang pertama. Untuk posisi kamera, pastinya aman. Untuk presisi lubang, dari lubang infrared, lubang mic bagian atas, semuanya aman, dan bagian bawah, lubang speaker, lubang charger, mic dan jack audio, semuanya aman, tanpa ada masalah. Dan untuk kenyamanan tombol, tombol power dan tombol volume, cukup baik dan nyaman. dan untuk perlindungan layar, karena saya memakai tempered glass atau anti gores, menjadikan posisi casing sama rata dengan posisi layar, tapi dapat dipastikan tetap aman tanpa ada masalah. Lanjut ke casing berikutnya. Dan untuk casing selanjutnya, untuk bahan materialnya, sedikit berbeda dari bahan yang sebelumnya. Selanjutnya, terbuat dari bahan, mika di bagian belakang, dan ada tambahan airing yang berbentuk bulat, yang pastinya bisa berputar 360 derajat. Dan bagian samping terbuat dari bahan material akaret. Oke, kita langsung saja pasang ke Xiaomi Redmi Note 8. Dan casing ini pernah saya review sebelumnya, untuk Xiaomi Redmi Note 7, dan masih saya pakai. Untuk bodinya sendiri, setelah saya memakai casing, yang ketiga, tidak terlalu tebal, cukup enak digenggam, dan untuk resip bagian lubang, seperti lubang infrared, lubang mic, semuanya aman, dan bagian bawah lubang speaker, lubang charger, mic dan jack audio, dapat dipastikan semuanya aman. Dan untuk kenyamanan tombol power, dan tombol volume, lebih baik, dan pastinya nyaman. Dan untuk pelindungan kameranya, posisinya sama tinggi, dan untuk pelindungan kamera, posisinya sama tinggi, dengan posisi lensa. dan untuk pelindungan layar, saya rasa, posisi layar, sedikit lebih tinggi, dari posisi, casing yang sekarang kita pakai. lanjut ke casing berikutnya. Dan untuk casing berikutnya, ada dua warna, hitam dock, dan hijau army. Untuk bahan materialnya, untuk bagian belakang, sama seperti casingnya sebelumnya, terbuat dari bahan mika, dan bagian samping terbuat dari bahan karet, yang cukup tebal. Dan untuk pelindungan kamera, terdapat list karet, yang melindungi seluruh list kameranya. Oke, kita pasang saja ke Xiaomi Redmi Note 8. Dan inilah tampilan belakang, saat kita memakai casing, yang sekarang kita review. Dan ini tampilan belakang dari casing ini. Jadi buat kalian yang memakai Xiaomi Redmi Note 8, dengan warna menarik, dan untuk presisi lubang, di bagian atas dari lubang mic, lubang infrared, cukup aman, tanpa ada kendala, dan bagian bawah dari lubang speaker, lubang charger, mic, dan jack audio, dapat dipastikan aman. Dan untuk kenyamanan tombol, dari tombol power, tombol volume, semuanya aman, dan bisa berfungsi dengan baik. Meski agak sedikit keras, dibanding dengan casing yang sebelumnya. Dan untuk tab dan warna hijaunya, akan seperti ini. Lanjut ke casing yang terakhir. Dan untuk casing yang terakhir, cukup premium, karena terbuat dari bahan besi dan kaca. Untuk bagian belakang, terdapat bahan kaca, dan bagian samping terbuat dari bahan besi. Dan terdapat magnet. Di bagian sisi-sisi dari casingnya. Oke, kita masukkan saja handphone-nya ke casing ini. Dan inilah penampakan Xiaomi Redmi Note 8 dengan kombinasi bahan kaca di bagian belakang dan besi di bagian samping. Dan casing ini cukup tebal saat dipakai di Xiaomi Redmi Note 8 dan menjadi cukup berat. Untuk perlindungan kameranya tidak terlalu baik karena tinggi casing dan tinggi lensa kamera sama rata. Untuk presi lubang, dari lubang mic, lubang infrared cukup baik dan tanpa ada masalah. Untuk lubang speaker, lubang charger, mic dan jack audio juga aman. Lalu untuk kenyamanan tombol power dan tombol volume cukup baik dan tanpa ada kendala. Semua berfungsi dengan baik dan cukup nyaman. Oke, sekian video pembahasan. Casing terbaru untuk Xiaomi Redmi Note 8. Buat kalian yang tertarik dan ingin membeli semua link pembelian casing yang ada di video kali ini, saya sertakan di deskripsi video. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.